Tantangan 100 hari di Surival One Block Di setiap pagi hari kita bakal dapet item pulau yang spesial Oye guys sebelum kita lanjut yuk bantu Teguh Sugianto di subscribe buat yang belum ya Jangan lupa kasih lagi juga Hai semuanya balik lagi dengan aku Teguh Sugianto Selamat datang di series tantangan Surival 100 hari di dunia One Block yang kali ini Dan seperti biasa kali ini satu hari disini jadi sangat-sangat cepat Tuh mataharinya lagi-lagi naik roket begitu ya Roket antariksa Disini satu hari cuma 5 menit guys Berarti kita harus manfaatkan waktu dengan sangat-sangat baik Ini blocknya masih awal-awal Masih ada dirt, grass, kayu, stone aja masih belum terlihat begitu ya Dan katanya ketika kita berhasil melewati satu malam Di setiap paginya kita bakal mendapatkan item pulau yang bagus Dan aku gak tau mungkin di kelipatan 10 kita dapet item pulau yang spesial Seperti di series yang sebelumnya Sekarang udah malam Hei aku dapet yang namanya Awal yang bagus Kalau begitu mungkin bakal kutaruh di bagian belakang sini aja begitu ya Bisa tumbuhkan tetap kan Bisa lah Let's go guys Kita bakal farming terus Sampai mendapatkan yang kita butuhkan Diamond Gak mungkin kalau diamond Ini masih terlalu awal Kayaknya di One Block itu semacam ada target Berapa block yang harus kita hancurkan Baru kita bisa mendapatkan tier-tier diamond tier-tier ore yang keren begitu ya Ini snow ya Snow gak berguna kan Hanya dibuat snowball kan Hari yang pertama sudah lewat Sekarang hari yang kedua Dan sekarang kalian bisa lihat sendiri Pikus Sugianta mendapatkan item pulau yang baru Aim in the direction you want to spawn an island Kesebelah mana guys? Mungkinkah kesebelah sana? Wow ada animasinya Pulau apa itu? Jelek sekali Tapi apakah disana ada air? Penasaran aku guys Sabar sabar Tegus Sugianta kayaknya bakal ngebuat beberapa wooden slab lagi begitu ya Ada spawner guys Ada spawner apa itu? Wah keren juga ini Kukira pulau yang biasa begitu ya Ternyata ada spawnernya koca Spawner dari Hux Enggak Enggak Mendingan aku balik Itu gak berguna Kukira spawner dari skeleton Tapi aku masih belum siap Untuk farming-farming Wah ini keren berarti ya Apakah nanti di setiap pulau bakal ada yang namanya spawner? Bakal sangat kita butuhkan Oke Sekarang kita bakal ganti yang namanya Stone pickaxe Peralatan yang terbaik di dunia one block Itu adalah pickaxe kalau menurut Tegus Sugianto Kenapa kayak begitu? Karena bisa menghancurkan jenis block apapun itu ya Mau yang terbuat dari batu Mau yang terbuat dari kayu Mau yang terbuat dari dirt Semua rata guys Apalagi kalau kalian udah punya yang namanya Diamond pickaxe Mantap sih Nanti bahkan muncul yang namanya nitrate block ah Hey a pumpkin Nice one Nice aku daat pumpkin No 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 Apa itu guys? Kok Tegus Sugianto tiba-tiba karena cubit ya? Apa yang terjadi coba? Hai Teman baru kita Iron ore Nice I got one Wow dapet kentang lagi guys Mantap Punya kentang tapi gak punya air Butuh yang namanya iron lagi sebanyak tiga Nah sekarang udah mulai muncul ya Nah qual guys Item pulau yang baru mungkin Tegus Sugianto bakal serong dikit ke sebelah sana Boom Wow nice sekali kayaknya Wah ada spounder lagi guys Spounder apa ya? Spounder sapi kah? Coba kita lihat ya Aku juga ngeliat ada chest soalnya disini Semoga isinya bagus guys Semoga cukup ngebantu Di awal petualangan kita Di dunia one block Nice Very very nice Diamond yang pertama Makanan Gunpowder Prismadrin kristal Buat bikin apa ya Sabar Disini ada semacam kayak goa Ada diamondnya enggak Kayak kosong ya Yaudah lah Ini kalau kita hancurkan tentunya kita juga bakal mendapatkan biji kan Harusnya ya Sabar guys Itu spounder apaan ya? Semoga aja bukan spounder dari monster sih Kalau spounder dari monster Ini bakal jadi cukup berbahaya teman-teman What is this man? Spounder klinci Really? Spounder klinci ini guys Sebelah sini mungkin And boom Wih dih pulau baru apalagi tuh Kita harus pergi kesana kah? Harus lah Sabar sabar Oke Hari udah mulai malam Wah ini dia nih Sebuah pulau yang sudah didedikasikan Untuk Teguh Sugianto Wah mantap Satu diamond lagi Beberapa snowball Kompas Lead Rabbit foot Iron nugget Mungkin berguna kita bakal ambil Bottle of enchanting Lumayan Kita bakal langsung pake aja begitu ya Nice Udah sekarang langsung level 5 Di dalam sini kosong Gak ada apapun guys Tapi pulau ini keren sih Cuma agak jauh dengan tempat one block kita Balik kah? Balik aja ya Kita bakal ambil ini aja Mantap Mungkin berguna Kita bakal lanjutkan farming Oh no Ada spider guys Eh lumayan tapi Barangkali bisa kasih yang namanya String String Gaming Oh no Ada skeleton juga Nice Oh no skeleton Mampus kalau skeleton Mampus Oke Enaknya kalau di bedrock itu ya Kita bisa spam-spam gaming guys Aman ya Udah gak ada musuh Kita bakal balik Kenapa kalian? Takut ya? Takut ketinggian ya? Takut jatuh ya? Malah berdiam di atas Crossing Table Dua-duanya lagi Oke Kita bakal lanjutkan guys Lumayan Width udah mulai muncul Kita harus sering-sering Menghancurkan ini kah? Gak juga lah Ini kan bukan block Spesial tantangan 100 hari Jadi kita juga bisa Ngemanfaatkan waktu Sambil kita ngeluarin pulau-pulau Di setiap pagi hari Yang sangat-sangat indah Begitu ya Oke Sekarang udah hari yang kelima Kan Teguh Sugianto Bakal stop sampai hari yang ke-10 deh Setuju gak kalian? Kali ini aku mau coba Keluar di bagian sana Boom Muncul pulau diamond Beneran guys Doa kita terjawab Muncul pulau diamond Tapi iron ku gak siap Oke lah Kalau begitu Kayaknya aku bakal ngebuat yang namanya Diamond pickaxe Nice one Let's go Kita bakal berangkat Wuh banyak teman-teman Gila Lebih banyak daripada Segerombolan diamond Yang biasanya begitu ya Wah Dengan begini Di episode yang pertama Seenggaknya Teguh Sugianto Udah punya armor Yang terbuat dari Diamond Aku bakal lihat ya Isi Aduh jelek kali Kukira isinya bagus Udah hari yang ke-6 Aku gak yakin Apakah Teguh Sugianto Sudah mengambil semua Diamond Dari pulau yang satu ini Tempatnya agak susah Begitu ya Hampir-hampir jatuh Begitu guys Alright Wih lumayan gila gak tuh Sekarang diamondnya Teguh Sugianto Udah ada 33 Udah banyak banget guys Mantap Di depan Ayo bang Dikit lagi bang Kita bakal pulang ntar lagi Begitu ya Bakal langsung ngebuat Diamond armor Jangan sampai map ini terhapus Karena udah bagus ini Awal-awal kita udah GG Begitu ya kan Bedang udah diamond Pacul udah diamond Udah bersih kayaknya sih Coba kita bakal cek Dari kejauhan Udah kayaknya ya Mungkin kalau ada Sisa sedikit sih Yang penting sekarang Kita udah mendapatkan Banyak sekali Nice Alright Langsung guys Diamond helmet Chest plate Sarung Sepatu Nice Sisa 13 masih Wow Mantap gak nih Komentar di bawah guys Kalian mau lanjut lagi Atau tidak Begitu ya Tembusin 30 ribu like nya Permisi Kita bakal lanjutkan lagi Teman-teman Oh tunggu 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 Hampir lupa Karena aku dapet item pulau baru Masih ada teman-teman Coba lihat Kalau kita masih butuh diamond Kita bisa mungkin ambil lagi Begitu ya Sabar Sekarang Teguh Sugiyato Mungkin bakal lanjutkan Dari arah sini Nah Tapi belok dikit ya guys Mungkin ke arah sana Seruput Pulau nether cuy Disana muncul yang namanya piglin gak Kayaknya muncul sih Tapi udah malem guys Nanti dulu aja lah Sekarang Teguh Sugiyato bakal fokus lagi Untuk farming-farming Untuk melanjutkan tier dari one block kita Aku dapet chest Coba kita lihat Permisi piggy Kita bakal lihat guys Akhirnya Water bucket Kita bisa bikin sawah Spawner dari straddle ternyata Wuh Hampir aja Ada lava pool Artinya kita bisa ngebuat yang namanya Nether portal Apakah ada chest disini? Ada ensign debris guys Weden Disembunyikan I got one Nice Ayo Kasih Teguh Sugiyato Satu lagi dong Sabar guys Barangkali ada satu lagi begitu ya Coba kita cari dulu Wah lumayan ini pulau ternyata GG juga Nice Wuh Oh bukan Kukira ada dua Ternyata cuma ada satu Tapi gak apa Hari yang ke delapan Ada kuda Ada sapi Ada dua pigi sekarang Sabar guys Harusnya Teguh Sugiyato Dapat dua item pulau yang baru kan Oke udah mulai padat nih inventory Kita bakal masukkan dulu aja begitu ya Ini yang paling penting nih Jangan sampai hilang Yang kayu kita bakal bawa Mungkin Tors bakal aku taruh satu disini Nice Biar gak terlalu gelap guys Sabar sabar Udah full aja begitu ya kan Harus ngebikin dua ini Nah Kita bakal jajarin aja Permisi dong kalian Astaga Gara-gara kalian gak bisa menaruh satu chest Sabar guys Aku tidak ingin mereka berdua jatuh begitu ya Nice Oke Oke Ini kita bakal simpan dulu Yang kayu kita bakal craft semuanya Kita bakal jadikan 31 Ada dua item pulau Kita bakal keluarkan dimana nih guys Mungkin satu disana kayaknya ya Agak serong dikit Biar gak bertabrakan dengan pulau yang diamond Kayaknya B aja sih Kok semuanya gelap guys Apa yang terjadi Ternyata aku lagi melihat seekor Kuda yang ada di hadapanku Gelap kau kuda Item pulau baru lagi Itu spawner dari apa guys Kok putih-putih ya Kayaknya spawner dari ship ya Hai bibi Makin rame ini pulau kita Pulau kita udah sempit Kayaknya Teguh Sugianta harus ngelebarin pulau Aku bakal ngebikin sawah Kemudian aku bakal bikin juga kandang dari setiap para hewan Setuju gak kalian Aku bakal bikin serong dikit Nice Udah ya Bikin sawah dulu Uh nice sekali Pulaunya besar ada air juga Kita bakal pergi kesana kah Hei Ditendang dong sama si kuda Ih jahat juga ya kamu kuda ya Mampus gak kuda Udah tau disini udah bisa lari No Moen Kita kehilangan moen guys Jangan sampai aku kehilangan bibi Sabar guys Sabar guys Ini pulau kita udah terlalu sempit Aku harus ngelebarin sambil sekalian kita ngebikin sawah begitu ya Setidaknya sawah kita udah hampir jadi Meskipun masih ada yang kosong Udah lumayan luas juga Aku ngincur yang namanya grace block ya Aku bakal pindahkan kesini nanti guys Oke Ayo grace block Muncul lah grace block Karena nanti si domba ini bakal aku pindahkan mungkin di bagian belakang sini Itu kandangnya buat dia begitu ya Grace block Malah iron ore Kita cari dari tadi gak muncul Nah muncul sapi Akhirnya muncul lagi si moen Sekarang udah hari yang ke 10 guys Apakah ini hari yang kita tunggu-tunggu Apakah ini item pulau yang spesial I don't know Mungkin kita bakal keluarkan disana Sambil kita lompat dikit kah Jangan 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 Terlalu beresiko Mendingan kita bakal kesini Oke Kemudian kita bakal keluarkan Agak kesana dikit And boom Nah Kayaknya biasa aja ya Sama kan Sama yang di awal-awal Sama gak sih Kayaknya sama guys Eh berarti di dalam chest itu Bakal ada diamond lagi Tapi kita udah gak butuh sih Ayo kamu segera pindah kesini Biar Teguh Sugianto bisa salurkan kesana Kemudian aku bakal ngebuat kandangnya Oke lah guys Kayaknya mungkin sekian dulu video kita kali ini Karena udah hari yang ke 10 Bagi temen-temen yang suka Jangan lupa klik komentar di bawah Mau lanjut lagi atau tidak Tembusin 30 ribu like-nya Subscribe buat yang belum subscribe Bantu Teguh Sugianto Menuju 5 juta subscriber di akhir tahun begitu ya Ya pasti ya Bagaimana bertemu lagi dengan kita-kita di video yang akan datang See you next time men Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax